Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya lagi menelusuri jalur reta empi Menuju arah Cibatung Banyak yang request Saya lihat jembatan Itu dong Nah sekarang saya akan coba Ke sana Ke jembatan Yang ada di situ Cidahu Tapi sekarang Tidak ditemani oleh Kang Angga Sekarang ditemani oleh wanita cantik Kelihatan kan Kita akan menuju Jembatan kereta empi Cidahu Yang saya lewati ini adalah Jadul kereta empi yang nantinya akan dibangun Oleh kereta empi Dari stasiun Cibatung Menuju stasiun Garut Bangunan yang ada di sekitar sini pun sudah mulai dibongkar Mengingat Sebentar lagi jalur keretanya akan dibangun Jadi Bangunan pun sudah mulai bersik Kecuali ini Ini bukan bangunan Tapi pinggir sebelah kanan saya ini Seperti ternak ikan Ini rel Beton yang saya pijaki ini Tembok-tembok ini Di bawahnya masih tersedia rel Kalau misalkan tembok ini diratakan oleh alat berat Nanti relnya akan semuanya kelihatan Saya sudah pernah lihat ini relnya ada di bawah Lumayan tadi saya belok dari Koropeak Bentar ya Informasi ini Rumah ini tidak digusur karena Kontoknya hanya sampai situ Itu batas tanah kereta api Jadi rumah ini tetap lama Kecuali ini nih rumah Nah Tadi saya beloknya dari Berhenti dulu tuh Oh lurus 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 Ladies first Tadi Saya beloknya dari Sana dari Koropeak Dari Bebakan Abi Kak Polres Dari sana Ke situ Cidahu Lumayan sih Lumayan jauh Mungkin ada Sekitar 2 km 2 sampai 3 km Dari sini Nanti kereta apinya lewat sini Senyum Kita Senyum dong senyum Padahal jembatan situ Cidahu itu tidak terlalu panjang menurut saya tapi menarik Karena dari atas jembatan itu menurut pengalaman Bapak saya pernah naik kereta api dari Cibatu ke Garut ketika melewati jembatan Cidahu itu Situ Cidahu itu terlihat dari atas kereta api memang sangat menakjubkan ya jika melihat situ Cidahu dari atas kereta api Tapi sepertinya ketika nanti jalur jembatan Cibatu Garut ini diaktifkan kembali Untuk melihat situ Cidahu dari atas kereta api mungkin agak sulit karena Seiring berjalan waktu banyak pohon besar juga yang menutupi sisi kanan Sisi kiri dan kanan jadi situ Cidahu nya tidak terlihat Itu realnya masih ada Wah ada motor Lanjut lah Kita berhenti di depan Masih jauh nih menuju situ Cidahu Menuju jembatan Cidahu Sebelum stasiun Garut ada yang namanya halte Soekarame kan itu sebelah mana Saya agak tahu tuh Kemungkinan sebelah sini Ayo gas lah gas 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 Itu mesin angin ya Lalu gas Itu realnya masih ada di bawah Ada yang namanya halte Soekarame tapi saya tidak tahu mungkin sekitar sini bagi yang tahu silahkan komen Ini juga ada jembatan ini tapi jembatan kecil Jembatan mini railnya masih ada Bantalannya masih ada Ini bantalan kayu Terus lanjut Lanjut lurus Terus lanjut Terus lanjut Untuk melihat ini di KM berapa letak halte Soekarame makanya saya belum tahu Kalau misalkan saya tahu di KM berapa biasanya saya lihat di Wikipedia Nanti diukur dari stasiun Garut ke halte tersebut jadi saya bisa tahu Tapi saya tadi belum lihat Jadi lumayan belum tahu Lumayan jauh dari sini masih jauh nih ke jembatan Cidahu Setahu saya real-real yang ada di sini masih awet Terus lurus, 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 lurus Masih jauh, masih jauh Lurus, lurus, lurus Karena kemarin gilewat sini, terus lurus Lewatnya masih ada Ini jalan menuju situ Cidahu Tidak jauh kok dari sini mungkin hanya 500 meter Sampai di Kasitu Cidahu Tapi jembatan Cidahu Betul kan namanya jembatan Cidahu Karena setahu saya di situ kan ada situ Cidahu Sepertinya juga lumayan besar Biasanya dipakai main cing Udah dibongkar Rumah-rumahnya di bilirnya udah dibongkar Itu rumah Yang dulu mah ada di Dulu di sini ada rumah Tapi sekarang udah dibongkar Tuh Kelah Kasian ini rumah masih bagus Saya tahu Belum di pelur malah Beda gimana Kesana lurus Menuju situ Cidahu Masih nyom dong Nah di depan tuh Di depan Sudah ada jembatannya Di sana ada tanda kuning Berarti jembatan ini sudah diperiksakan Dungan tanahnya Di sini Atau lo simpen di bawah Motornya simpen di bawah Abis ke atas Abis di sini Ya Ya biasa Nah BH93 PA2 Jembatan Cidahu Jembatan kereta api Cidahu Ini jembatannya segini sih Sedikit Tapi banyak yang minta request Bagus juga jembatannya Walaupun pendek Tapi bisa Kalau misalkan dari arah Ke arah sana Terlihat situ Cidahu ya Kalau naik kereta dari sini Dari jembatannya memang tidak terlihat Situ Cidahunya Tapi pas tadi ke arah sana dikit Agak kelihat Tapi sepertinya Ketika nanti kereta sudah jalan Mungkin Situ Cidahu Terlihatnya Cuma sedikit Karena tertutup oleh pepohonan Eh BH93 PA1 Elah si ujang kade jang Jalur kereta api Kesana Menuju Cibatu Dan sebaliknya Menuju arah Garut Ini dia Jembatan kereta api Cidahu Kita harus kesana lagi Untuk nyebrang Mantap Paling panjang jembatan ini Kurang dari 100 meter Tapi walaupun begitu Memang cukup bagus ini jembatannya Kalau saya lihat Jembatan ini mirip Seperti jembatan yang ada Di Karangsari Daob 2 Ada Tiga pilar Jembatan yang ada disini Jembatan kereta api Cidahu Kalian yang mau main kesini Silahkan Aksesnya tidak terlalu sulit Hanya saja Jembatan ini jauh dari jalan raya Karena Ketika nanti di Karangpawitan Sebelum bunderan suci Kalau ke arah Garut Itu bisa berbelok ke sebelah kanan Nanti bisa ditanyakan saja Si Cidahu Patokannya si Cidahu Dan nanti setelah patokannya si Cidahu Maka kalian akan menemukan jembatan yang dimaksud Jadi saya kesini hanya ingin Mendokumentasikan Sebelum Jembatan Cidahu ini aktif Karena kan jembatan Cidahu ini Akan direaktifasi ya Untuk jalan kereta api Menuju Garut Jembatan kereta api Cidahu Oke Saya tidak bisa lama-lama disini Karena cuaca hujan Grimis disini Mulai rintik-rintik hujan Jadi saya tidak bisa lama-lama Itu yang ada disana Lagi ngapain Hei 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 Lulu Lagi minum Oke Info reaktifasi Info resmi reaktifasi Jalan kereta api Cidahu Garut Hanya Didapatkan Dari pihak Kereta api ya Saya Hanya Mendokumentasikan Jalur-jalur Kereta api Yang non aktif Sebelum nanti Direaktifasi Oleh PT KI Oke Terima kasih Mohon maaf Apabila ada kesalahan Terima kasih juga Yang sudah like Yang sudah subscribe Yang sudah nonton Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati